Shalom teman-teman, udah siap belum mendengarkan kerman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan kerman Tuhan, marilah terakhir dulu kita berdoa. Bapak kami yang bertakta di kerajaan surga, kami bersyukur Bapak dimana pada saat hari ini kami masih dalam badan sehat-sehat. Senangkanlah hati kami dan pikiran kami dan jawabkanlah kami dari hal-hal yang zahat dan dapat menghampan beriman ini. Inilah doa kami, Al-Quran Sekurna, kami berdoa kami, Al-Quran Kudus. Amin. Sekarang kita buka asetat kita dari Yeremia 1 ayat 5-8. Beginilah isinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku nyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, aku sampaikan, teman-teman. Shalom, apa kabar hari ini? Masih bersuka cita kan? Memang cita hari ini adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kalian tahu gak apa itu arti berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan. Di sini, aku akan mengatakan beberapa ciri-ciri orang yang telah menerima berkat. Satu, yakin akan keselamatan dalam Kristus. Kedua, membaca dan menelahan Alkitab. Ketiga, dipilih oleh Rok Kudus. Siapa yang di sini sudah memiliki ciri-ciri di atas? Nah, kalau masih malas belajar, malas berdoa, malas disuruh orang tua, suka melawan, berarti belum menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Nah, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Karena kita sudah dipilih untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Mengapa kita orang percaya harus belajar untuk hidup menjadi berkat? Karena Tuhan lebih dulu memberi berkat kepada kita. Dia juga sudah mengorbankan anaknya yang tumbuh untuk menembus dosa kita. Oleh sebab itu, kita sebagai penerima berkat harus berjuk pada Tuhan dengan cara mau menjadi banyak berkat untuk banyak orang. Seperti Nabi Yerimiyah. Walaupun kita masih kecil, kita masih muda, jangan takut. Sebab Tuhan pernah berjanji kepada kita, kemanapun kita pergi, Ia akan menyertai kita. Nah, sebagai penutup khutbah ini, aku mau tanya kepada teman-teman semua. Siapa yang tahu kacang kedelai atau siapa yang tahu kacang kedelai? Kacang kedelai adalah jenis tanaman, jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan. Yang pertama, ini alat tenaga pendi, ini adalah kecap. Bahan dasarnya, kacang kedelai juga loh. Ini kaya lenang, ini juga bahan dasarnya, kacang kedelai. Susu, susu pun termasuk, susu kedelai pun termasuk dari kacang kedelai. Apa yang saya mau sampaikan dari kacang kedelai, walaupun bentuknya kecil, tapi dia bisa berguna untuk banyak hal. Begitu juga dengan kita, walaupun kita masih kecil, masih muda, banyak sekali berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan berhenti, jangan berhenti di kita saja berkat itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dipilih untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertantai di kerajaan surga, kami bersyukur Bapak, dimana pada saat ini kami sudah menengarkan firmanmu. Silahkan firman ini dapat berguna untuk kami. Inilah dalam nama yang berkata sekurang, kami ajarkan oleh Putra Amin yang Kudus. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat menikmati.